Saya datang mengunjungi Ringga dalam kunjungan kerja saya untuk menyerap aspirasi dari masyarakat Liga. Apa yang bisa saya perjuangkan di pusat dan sekaligus untuk meresmikan beberapa program yang sudah ada di Liga. Anggota Komisi V DPR RI, Chen Silan, melakukan kunjungan kerja ke Bandar Udara kelas 3 Dabo Singkep pada hari Sabtu 16 Oktober 2021. Kunjungan kerja tersebut dalam rangka kegiatan pendukung program padat karya di Bandar Udara Dabo Singkep. Chen Silan mengatakan bahwa dirinya mendukung sekali kegiatan padat karya yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tersebut. Ia juga menunturkan bahwa kegiatan ini merupakan hak masyarakat, sebab berdasarkan instruksi Presiden Joko Widodo harus adanya stimulan langsung yang diberikan kepada masyarakat. Salah satunya adalah pekerjaan yang bisa diberikan dan dibayarkan secara tunai. Chen Silan menjanjikan bahwa program padat karya ke depan akan diperbanyak sehingga masyarakat dapat bekerja dan menerima hasilnya. Kunjungan kerja yang dilaksanakan oleh anggota Komisi V DPR RI itu merupakan kunjungan pertama, sehingga kedatangan dirinya ke Lingga ini selain menghadir kegiatan padat karya juga untuk menyerap aspirasi masyarakat. Saya datang mengunjungi Ringga dalam kunjungan kerja saya untuk menyerap aspirasi dari masyarakat lingga. Apa yang bisa saya perjuangkan di pusat dan sekaligus untuk meresmikan beberapa program yang sudah ada. Ada program untuk visu, artinya untuk masyarakat desa, pembuatan jalan, ada beberapa program yang lain juga. Ini saya lagi mau melanjutkannya. Ada berapa ribu yang kita serap dari masyarakat Kabupaten Ingga, Bu? Ada sekitar 500 untuk BSPS. Bedah rumah? Bedah rumah. Ada 6 titik visu itu program untuk suara daya masyarakat membuat jalan. Pembuatan, irigasi padat karya, padat karya jalan tadi. Kedepan akan kita programkan lagi padat karya yang lebih banyak lagi untuk masyarakat. Sementara itu, Kepala UPBU kelas 3 Dabau Singkap Wahyu mengatakan bahwa program padat karya ini merupakan program prioritas dari pemerintah untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19. Di hari ini kita melaksanakan program padat karya, di mana program padat karya ini salah satu prioritas program pemerintah ya. Dan kita melaksanakan perhubungan darah, melaksanakan perhubungan, perhubungan, perhubungan padat karya ini berdasarkan PM 73 yang tidak sampai tadi, tahun 2018, tentang percara perlambangan program padat karya. Yang harapan kami, dengan percaraan program padat karya ini bisa membantu masyarakat pada saat kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, Pak, yang bisa membantu masyarakat pada saat karya ini pada umumnya masyarakat ini.